Intro Anda pasti sudah tak asing dengan istilah cocor bebek Masyarakat di sekeliling kita banyak yang menanamnya sebagai hiasan untuk menambah estetika di rumah Tanaman ini berasal dari Madagaskar Cocor bebek memiliki batang yang tegak dan sedikit lunak Juga memiliki pangkal kayu berbentuk segi empat tumpul atau sedikit membulat Tanaman cocor bebek memiliki daun yang lebat di dalam satu pohonnya Sementara bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk Setiap tumbuhan pasti memiliki kandungan zat-zat di dalamnya Tidak terkecuali cocor bebek Selain sebagai tanaman hias, zat-zat yang ada pada cocor bebek Dipercaya oleh masyarakat membawa kasiat bagi kesehatan Apa saja manfaatnya? Kenali fakta dan mitos tanaman herbal ini dalam pembahasan di Ayo Hidup Sehat Aku kok malah agak asing ya mengenai cocor bebek ini Aku seolah anak-anak kekinian gitu loh Cocor bebek itu zaman now gitu Oke deh Kak Bukti Apa sih sebenarnya cocor bebek ini? Ini begini bentuknya ya Ini kenapa di ngomongin kayak gini ya dok? Cocor bebek tuh karena bentuknya tuh kayak cocor bebek ya Just info, cocor bebek tuh sebenarnya punya bahasa latin loh Jadi kalau buat orang Indonesia kan tanya cocor bebek gitu Namanya kayaknya gimana gitu Nama bahasa latinnya sebenarnya adalah kalankoy pinata Kalankoy pinata Lebih bagus ya dok ya Lebih bagus ya Tapi begitu masuk ke Indonesia langsung jadi cocor bebek Iya betul Karena mungkin milik mulutnya bebek Iya agak milik ya Jadi sebenarnya hasilnya apa sih ini dong? Hasilnya apa? Kalau di berita-berita yang ada di masyarakat Informasi yang kita dapet di masyarakat Katanya bener bisa gak sih buat anti hemoroid? Apa anti hemoroid dong? Wasir Oh wasir Bisa ngobatin wasir Bisa buat kanker Bisa buat anti nyeri Bisa buat antibakteri Nah tapi apakah semuanya mitos atau fakta? Nah ini dia kita tanyakin langsung-langsung fakta atau mitos? Katanya Kalau makan cocor bebek ini Yang masih segar bisa meredakan sakit kepala yang tak tertahankan Fakta atau mitos dok? Mitos 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 Kenapa nih dok? Kenapa? Jadi memang sudah ada uji preklinik pada hewan Yang memperlihatkan bahwa Cocor bebek ini atau kalankoy pinata Punya manfaat analgetik atau anti nyeri Mengurangi rasa nyeri Tapi ujinya itu bukan pada manusia mas Indra dok Pada hewan Sedangkan kalau kita mau menggunakan daun ini sebagai obat anti nyeri Yaitu mengurangi nyeri kepala seperti tadi yang Mas Indra tanyakan Harus dilakukan uji klinik pada manusia Supaya kita tahu benar efektivitas dari daun cocor bebek ini dan keamanannya Apakah kalau digunakan sebagai obat anti nyeri dapat menimbulkan efek samping Lalu dosisnya berapa? Itu kan perlu dilakukan penelitian atau uji pada manusia Dan sampai saat ini belum ada Baru pada hewan Hewan kan punya metabolisme yang berbeda dengan kita Berarti tadi itu mitos ya Oke berikutnya nih dok Mitos atau fakta kalau cocor bebek ini dapat berguna untuk mengurangi gejala pembengkakan amandel? Gejala pembengkakan amandel Mitos juga Mitos Oh mitos juga Gini Memang dari uji preklinik dikatakan bahwa daun cocor bebek ini memiliki kandungan antioksidan Seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, triterpen, dan steroid Dan memiliki aktivitas anti-inflamasi atau antiperadangan Tapi sekali lagi itu uji tersebut belum pada manusia Sifatnya uji preklinik Belum melibatkan makhluk hidup atau sudah pada hewan Nah sedangkan kalau kita mau menggunakan ini daun cocor bebek untuk obat amandel atau wasir Belum bisa, kenapa? Karena belum terbukti pada manusia bermanfaat mengurangi peradangan pada pasien amandel atau pada pasien wasir Atau mengurangi rasa nyeri atau mengurangi bengkak Jadi kembali lagi, lakukan dulu uji klinik pada manusia Pastikan dulu efektifitasnya, pastikan dulu keamanannya, pastikan dulu dosis terapinya berapa Baru bisa digunakan pada manusia Jadi hati-hati ya untuk misalnya di rumah nih mungkin yang punya tanaman kacor bebek ya Dengar-dengar ada cocor bebek bagus ini, untuk ini, untuk itu gitu Makanya ini kita dengerin nih Alangkah baiknya sebenarnya kita kalau memang pasien amandel atau pasien wasir Mengkonsumsi obat yang memang sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif untuk pengobatan wasir, hemoroid, atau amandel Daripada kita coba-coba dengan cocor bebek, sembuh enggak, malah nanti timbul reaksi alergi Karena kan zat aktifnya masih terus diteliti Belum lagi setiap orang punya hipersensitifitas atau kepekaan yang berbeda terhadap daun ini Baik Nah dok, ini tuh katanya nih dok, kandungan serat dan air di dalam cocor bebek ini tuh tinggi Dan ini baik untuk saluran pencernaan, itu mitos atau fakta dok? Mitos Mitos Jadi kalau baik untuk saluran pencernaan manusia, iya atau tidak, belum terbukti gitu Daripada kita mengkonsumsi daun cocor bebek yang memang mungkin tinggi serat Mungkin baik untuk pencernaan, tetapi apakah aman untuk kita konsumsi rutin? Lebih baik kalau memang mau memperbaiki saluran pencernaan Kita mengkonsumsi serat yang memang sudah terbukti aman Misalnya buah pepaya, minum air putih dengan jumlah yang cukup gitu Bukan berarti ini tidak boleh dikonsumsi, tapi kalau pun mau dikonsumsi Lakukan dulu uji pada manusia Supaya terbukti bahwa memang daun cocor bebek aman dan efektif Apabila mau digunakan sebagai suplemen bagi saluran pencernaan Nah ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok ya Daun cocor bebek ini dapat digunakan sebagai obat antibakteri dok Fakta atau mitos? Kalau sebagai obat antibakteri fakta Fakta Jadi memang sudah ada uji preklinik Yaitu uji lab dan juga uji pada hewan Yang membuktikan bahwa kandungan zat aktif yang ada pada kalankoi pinata Yang kita sebut sebagai bufadienolidus Yang memiliki manfaat atau memiliki efek antibakteri Khususnya pada mikroorganisme Staphylococcus aureus dan E. coli Oh gitu Tapi kan itu ujinya preklinik ya Belum uji klinik Belum melibatkan manusia penelitian tersebut Jadi manfaat sebagai antibakteri betul Atau efek antibakteri betul Apakah berefek sebagai antibakteri pada manusia? Belum tahu Apakah aman kalau kita mau mengkonsumsi daun cocor bebek Atau kalankoi pinata Untuk tujuan antibakteri pada manusia? Belum tahu Oh baik Berarti kalau misalnya ada luka nih dok Contohnya di kulit Terus misalnya masyarakat menganggap Ini boleh nih karena ada antiseptik, antibakteri Dan lalu dioleskan gitu Misalnya di potong-potong Itu dampaknya bisa jadi seperti apa nih dok kira-kira? Biasanya yang saya tahu tuh Masyarakat menggunakan daun cocor bebek Untuk bisul atau luka pada kulit betul Terus dimemar atau ditumbuk Terus dibalur Kalau saya tidak menganjurkan Kenapa? Memang benar punya manfaat antibakteri Tapi kita tidak tahu Apakah individu tersebut sensitif atau tidak Terhadap daun cocor bebek Terhadap kandungan zat aktif yang ada di daun cocor bebek Kita tahu daun cocor bebek memiliki kandungan bufadienolidus Yang setiap orang memiliki kepekaan terhadap kandungan zat aktif tersebut Walaupun benar memiliki manfaat antibakteri Tapi apakah aman? Apakah nanti lukanya malah tambah infeksi? Karena si individu tersebut atau orang tersebut sensitif terhadap kandungan zat aktifnya Daripada kita menggunakan daun cocor bebek sebagai antiseptik untuk menyembuhkan luka Atau mengurangi gejala infeksi pada luka Lebih baik menggunakan obat-obatan yang memang sudah terbukti aman Efektif untuk mengobati luka dan memang terbukti memiliki efek antibakteri Baik dok, waduh terima kasih banyak dok Ini sudah satu jam informasinya ya Ini tentunya juga mengenai cocor bebek Berarti kita harus hati-hati banget nih Ini hanya kayaknya lebih banyak pakai jadi tanaman hias aja ya Iya betul Cocor bebek ini Bisa disimpulkan juga Jadi daun cocor bebek ini mungkin sudah banyak digunakan di masyarakat Dan sudah terbukti bermanfaat oleh masyarakat Namun secara medis kan belum terbukti manfaatnya Jadi bisa dikatakan daun cocor bebek sebagai obat tradisional Dan memang kita ketahui pada umumnya obat tradisional itu Kasiatnya banyak dirasakan secara empiris oleh masyarakat Artinya berdasarkan pengalaman masyarakat Belum terbukti secara medis Baik dok Terima kasih banyak dokter Oke thank you Mas Hindra Sub indo by broth3rmax